Halo, ketemu lagi dengan saya, Krita Maksitama. Saat ini kita masih bekerja di rumah, stay at home, masih beraktifitas di rumah. Bagaimana Anda semua sehat? Saya harapkan begitu ya. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih. Dan saya tidak menduga sama sekali bahwa video saya tentang sidang skripsi online ternyata viral. Kemudian mendapatkan banyak tanggapan saat ini sampai hari ini ketika ini dibuat ada 64.000 viewers. Dan luar biasa itu yang membuat mungkin satu-satunya saat ini video yang saya buat selama ini bisa mendapatkan viewers begitu banyak. Saya ucapkan terima kasih dan kepada semua yang sudah subscribe channel saya, saat ini saya sudah melupi 1.000. Terima kasih sekali dan saya berharap Anda tetap, yang belum subscribe, Anda tetap subscribe dan bunyikan lonceng. Agar Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terkini. Informasi tentang pendidikan tinggi, penelitian, publikasi dan juga komersialisasi asasi penelitian. Saya akan merespon tentang banyaknya pertanyaan yang ada di komentar dari video saya tentang skripsi online itu. Simak terus. Baik, bahwa hal yang positif dari situasi saat ini ketika kita harus bekerja dari rumah, ketika kita belajar dari rumah adalah kita menggunakan teknologi untuk tetap melakukan aktivitas kita sehingga aktivitas kita tetap berjalan dengan baik. Nah, salah satunya adalah dengan sidang online, dengan sidang skripsi online sebenarnya. Nah, ternyata memang belum banyak yang mengetahui tentang bagaimana sidang skripsi online itu dilakukan. Atau mungkin mereka ingin mengetahui lebih dalam tentang seperti apa sidang skripsi online itu. Baik, pertama coba saya akan jawab ya beberapa pertanyaan. Banyak viewer yang memberikan apresiasi. Mereka mengetahui bagaimana sidang skripsi secara online dilakukan. Baik, misalnya contohnya adalah Melda Nurul ya mengatakan, sangat membantu sekali Pak informasi yang Bapak sampaikan. Terima kasih, saya jadi paham bagaimana cara sidang online. Dari Makmur Fiksuniang ya, sangat mengedukasi dunia pendidikan, praktis, ekonomis, dan modern. Mantap, hikmah dari kondisi saat ini. Terima kasih ya, Bang Makmur. Dari Hafiz Nur Rahmanda ya, saya apresiasi sidang skripsi seperti ini Pak, keren. Ngarak muda nih pastinya, keren. Sekarang setelah adanya apresiasi tentu ada beberapa pertanyaannya yang sangat menarik sekali ini. Yang pertama adalah tentang aplikasi. Menanyakan tentang aplikasi yang digunakan. Kita lihat dari, misalnya salah satunya dari Ari Reza menanyakan, Pak saya mau tanya aplikasi yang digunakan, apa ya? Saya lagi persiapan sidang online baru mau daftar minggu ini. Saya melihat, saya membaca beberapa audiens yang menanyakan tentang aplikasi. Nah kali ini kebetulan di kampus saya, Binus University, menggunakan Webex dari Cisco. Kamu memang melangganan tentang itu. Namun demikian, saya menyampaikan bahwa tidak harus menggunakan Webex ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang di luar sana yang Anda bisa gunakan. Mungkin seperti Google Hangout, atau kemudian juga ada mungkin Zoom, atau mungkin ada yang lain. Dan tidak ada satu, harus menggunakan satu patokan khusus ya. Apalagi banyak aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak berbayar juga. Walaupun mungkin ada keterbatasan dalam waktu penggunaan gitu ya. Nah itu bisa disiasati. Yang terpenting adalah bagaimana sidang skripsi online tersebut dapat terlaksana. Baik dari si mahasiswa, penguji, maupun mungkin ada petugas administratif yang menjaga proses berjalannya sidang skripsi online itu bisa berjalan dengan baik. Itu tentang aplikasi. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang durasi, durasi menguji. Ini juga menarik. Kita akan lihat. Pertanyaan durasi menguji antara lain dari Ataya Irfan. Durasi mengujinya berapa lama, Pak? Per mahasiswa. Ada juga dari Alif Zulhanif ya. Mengatakan, Pak, biasanya berapa jam ya, Pak? Kalau sidang online, saya mau sidang online juga. Nah, pada dasarnya sidang online ini sama seperti sidang skripsi reguler ketika kita face-to-face. Misalnya, seluruh prosesnya di sidang reguler ketika face-to-face itu misalnya 2 jam. Atau 1 jam per mahasiswa. Atau 1,5 jam per mahasiswa. Sama juga. Nah, namun demikian, karena mungkin ada keterbatasan penggunaan aplikasi misalnya, pembatasan waktu, silahkan bisa dilakukan penyesuaian. Namun demikian yang saya sampaikan, tidak ada perbedaan antara menguji online dan menguji reguler ya. Telang kasus kami, yaitu 1 mahasiswa kira-kira 1 sampai 1,5 jam. Kemudian, hal yang berikutnya adalah tentang tanya-jawab. Oke. Nah, tentu perlu saya sampaikan dalam video itu memang tidak saya sampaikan seluruh prosesnya. Dari awal sampai akhir ya. Itu prosesnya itu saya ambil potongan-potongan ya, apa namanya, footage-footagenya. Dan saya ambil beberapa hal yang menarik juga untuk ditonton oleh audiens ya. Karena durasi sidangnya, kalau memang itu terekam semua kan, bisa 1, 1,5 jam ya. Tidak mungkin Anda menonton video sepanjang itu kan. Nah, misalnya ada pertanyaan Mas Muhammad Zanandi yang bertanya. Ini nggak ada tanya-jawabnya ya, Pak? Atau misalnya ada pertanyaan lain dari Dita Harinda Saskia. Misalnya, Pak, pertanyaan yang paling menjebak, Saat sidang skripsi apa ya, Pak? Nah, layaknya sidang tetap saja ada pertanyaan itu pasti ya. Namanya juga ujian. Jadi, sidang skripsi online ini sama persis seperti sidang regular face-to-face. Ada paparan mahasiswa. Kemudian ada tanya-jawab oleh penguji. Nah, jumlah penguji itu relatif tergantung aturan di masing-masing kampus. Dalam konteks kami itu ada dua yang melakukan pengujian. Yang pertama ketua penguji dan yang kedua adalah penguji, anggota penguji gitu. Masing-masing diberikan slot waktu yang lebih kurang sama. Bisa 20 menit, atau 15-20 menit lah. Kira-kira kalau tadi satu orang satu setengah jam ya. Misalnya 15-20 menit yang pertama adalah tentang paparannya. Kemudian 20 menit penguji pertama, 20 menit penguji kedua ya. Itu kira-kira satu jam lah. Nah, pertanyaan yang menjebak. Nah, sebenarnya pertanyaan yang menjebak dalam sidang skripsi itu nggak ada gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya, kalau mahasiswa memahami dari katakan latar belakang, permasalahan ya, hingga kesimpulan. Dan Anda itu membuat sendiri skripsi Anda, dibimbing dengan baik oleh pemimbing Anda. Anda sudah yakin, minimum 80% Anda akan lulus. Nah, menjebak kalau Anda misalnya tidak siap gitu ya. Ataupun misalnya ada pertanyaan yang di luar konteksnya. Nah, mungkin itu yang Anda maksud menjebak ya. Namun, itu suatu, sebenarnya pengujian yang tidak tepat. Karena menguji skripsi adalah menguji apa yang ditulis dalam naskah skripsi. Beda halnya misalnya ada pendadaran, menguji hal-hal terkaitan dengan pemahaman kita, mata kuliah-mata kuliah yang Anda ambil waktu kuliah, atau mengaitkan konsep-konsep yang mestinya bisa mendukung dalam skripsi itu bisa jadi ya. Nah, tapi itu kalau dalam pemahaman saya, pertanyaan menjebak itu. Nah, tentu Anda juga harus bisa diplomatis, bisa menjawab dengan baik, mengerti bagaimana sikis dari penguji. Karena di situ, bagaimanapun juga, dosen adalah menguji, tapi menguji naskah penelitian atau hasil penelitian dalam skripsi Anda. Bukan menguji hal yang lain. Semoga bisa dipahami ya. Penelitian, ini penelitiannya udah ya, atau penelitiannya bagaimana penelitian kalau dari kondisi sekarang, bekerja dari rumah gitu ya, penelitiannya. Coba saya lihat, ini dari Melani ya, Melani Ema menanyakan, wah terharu, thank you, jadi semangat lagi pak. Mau tanya, penelitiannya udah ya, jadi hanya online pas sidang saja. Ya, memang kebetulan, ini semua penelitiannya sudah dilakukan, dan naskah itu sudah selesai dibuat dan disetujui oleh pemimbing, dan ini tinggal sidangnya. Nah, namun demikian, saya menyambungkan pertanyaan dari, ini dari Jordi ya, Prof, lagi program PSBB. Seperti ini, bagaimana cara melakukan penelitian di saat perusahaan melakukan work from home? Ini menjadi problem utama mahasiswa di tengah pandemik COVID-19. Terima kasih, Prof ya. Nah, memang betul ya, ketika sedang proses penelitian sedang dilakukan, misalnya pengumpulan data sedang dilakukan, ini memang menjadi tantangan. Karena sulit sekali sekarang kita misalnya mau melakukan interview, walaupun bisa interview itu bisa dilakukan melalui online seperti ini, tapi mungkin saat ini banyak perusahaan atau instansi itu fokus pada kegiatan bisnis mereka, atau kegiatan pekerjaan sehari-hari mereka. Karena mereka melakukan suatu perubahan total, karena mereka harus bekerja dari rumah, nah, itu sulit, apa namanya, ada tantangannya lah bekerja dari rumahnya. Tidak seperti halnya dengan bekerja ketika mereka di perusahaan. Nah, yang bisa dilakukan adalah, coba mencari data-data sekunder yang bisa mendukung itu. Yang kedua, tetap Anda memang berusaha menghubungi perusahaan-perusahaan tersebut, kalau memang mereka mau membantu Anda, ya, maka Anda bisa berhubungan dengan mereka dengan mendapatkan kebutuhan data yang Anda butuhkan. Namun, bila tidak, tentu perlu didiskusikan, ya, tidak hanya, ini bukan hanya masalah Anda, bukan hanya masalah dosen, bukan hanya masalah mahasiswa, ya, tapi ini juga masalah universitas. Jadi, Anda diskusi dengan dosen, dengan jurusan Anda, mungkin, apa namanya, meminta jurusan atau program berdiskusi dengan gandekan atau pimpinan universitas untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah ini. Ya, karena ini kondisi, kondisi, apa namanya, first major, ya, bahwa dalam penelitian itu, kondisi first major itu bisa diartikan suatu kondisi luar biasa yang di luar kekuatan manusia, gitu. Sehingga penelitian itu bisa, misalnya, bisa ditunda. Nah, namun demikian, sekali lagi saya katakan, ini kebijakan terkantung pada kampus masing-masing, ya. Makanya, bagaimana Anda harus selalu berdiskusi dengan baik dengan penguji Anda, menjaga komunikasi dengan pimpinan di jurusan atau departemen atau di fakultas Anda. Nah, itulah tadi jawaban-jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan kalian di video sidang skripsi online. Semoga bisa bermanfaat, ya. Jangan lupa, Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda yang mungkin bermanfaat. Nah, tunggu bagian kedua, saya akan membahas lebih banyak lagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda lagi berkaitan dengan sidang skripsi online. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye.